Hey guys, kembali lagi bersama gua si MiawAww woooowww langsung saja kita akan meneruskan gameplay Streamer Life Simulator dan di episode sebelumnya seperti yang kalian lihat kita sudah mempunyai peliharaan terbaru di dalam game Streamer Life Simulator supaya ketika gua di dalam rumah teman-teman tidak sendirian at least gua ditemani oleh satu dogi dan juga satu kucing. dan langsung saja teman-temanku sekalian kita akan melanjutkan gameplay Streamer Life Simulator ini kira-kira di episode kali ini kita mau ngapain ya teman-temanku sekalian dan gua menemukan satu trik supaya kalian cepat kaya guys boleh dicontoh? boleh tidak boleh dicontoh ya ini bukan nge-cheat tapi ini ngebug lah istilahnya ya oke pertama-tama kalian nyalain terlebih dahulu komputer kalian ya teman-temanku sekalian eee ini dia terus dogi sama kucing gua kemana ya? kemarin gua ngomong anjing kayak banyak banget teman-teman yang kayak komplen gitu loh padahal itu kan beneran wujudnya anjing tapi mungkin bahasa halusnya kita bilangnya dogi aja ya teman-teman saya tidak bermaksud untuk memberikan itu eee sebuah kata-kata kasar ya oke tips yang pertama teman-temanku sekalian kalau misalnya kalian lihat miner gua eee miner gua ada 65 kalau misalnya include komputer gua jadi 66 mantap sekali nanti kita buat menjadi 100 teman-teman tapi tipsnya adalah nih kalian buka teman-temanku sekalian cryptocurrency kalian cek di portfolio tadaaa kalian lihat ada 11 bitcoin wuh berarti ada 70 ribuan lebih 77 ribu guys duit gua 77 ribu dolar waw udah miliaran tapi gini teman-temanku sekalian seperti yang kalian lihat eee... cryptocurrency nya kan terus berjalan ya nih kalian lihat nih 11.1.09 tapi kalau misalnya kalian keluar teman-teman terus kalian nanti masuk lagi ke dalam gamenya nah cryptocurrency nya akan tetap berjalan sesuai yang tadi tidak kembali lagi teman-teman ya kan nih gua buktikan ya sebentar saya bangun lagi eee... ini sedikit tips aja buat kalian semua gitu loh makanya duit miaok itu banyak banget karena gua sambil tinggalin guys hehehehe jadi gua buka game streamer life simulator ini terus gua nyalain aja cryptocurrency terus gua tinggalin aja tadaaa tuh kan masih berjalan tuh seperti itu guys itu sedikit tips dan juga trik ya jadi bitcoin atau cryptocurrency nya akan terus menerus berjalan walaupun kalian ke main menu terus kalian masuk lagi tanpa kalian makan tanpa kalian mandi dan juga tanpa kalian pipis mantap oke pertama-tama seperti biasa teman-temanku sekalian kita akan membeli makanan terlebih dahulu karena gua udah lapar banget nih guys aduh kira-kira enaknya makan apa ya hehehehe samalah makan ayam dan juga mineral water let's go sudah selesai dan habis itu yuk kita jual teman-teman duit cryptocurrency kita olala banyak sekali nih oh iya gua lupain sip haaa ini dia saat-saatnya Bialok bisa menjadi orang terkaya di dalam game streamer life simulator jual semuanya wow 87 ribu dolar oke gua mau kaliin terlebih dahulu ya handphone gua ketinggalan guys di luar hahaha ya kira-kira aja ya teman-teman kalau misalnya dihitung mungkin saja hampir menyentuh 1,5 miliar ya wow dalam sehari guys kita bisa mendapatkan 1,5 miliar wow oke pertama-tama eh tunggu dulu gua lupa teman-teman kalau misalnya gua punya peliharaan jadi gua lupa untuk membeli makanan dogi beli 3 deh hehehe dan juga makanan kucing mana kucing cat food mana cat food ehm cotomate kudasai ini agak susah ya teman-teman karena gua belum biasa untuk membeli cat food nah ini dia cat food tuh waga dah kita beli 3 masing-masing lah biar adil guys sipo sudah selesai wuhuu dogi awuk miaw kalian dimana jangan bilang awuk sama miaw meninggal ya teman-teman karena gua tinggal jadi mereka tuh tidak makan terus kabur betul juga yah bisa kabur yah ternyata teman-temanku sekalian bisa kabur gua kirain gak bisa kabur aduh yah guys awuk dan juga miaw kabur dia gak betah tinggal di rumahnya miaw awuk yah 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 Terima kasih telah menonton 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 Tuh ya, teman-temanku sekalian. Cuma gue takutnya nanti gue diserang atau gak gue dibikin meme gitu loh. Sama halnya ketika gue mau masuk, apa namanya? Yang ada di kota itu loh teman-teman. Nah, nanti gue dibikin meme. Soalnya pas gue bermain internet cafe simulator, gue dibikin meme guys. Oh iya, gue kan mau beli. Sabar, sabar, sabar. Kita beli terlebih dahulu. Orang kaya! Tutup mata, beli. Beli. Aduh, gak bisa. Harus lihat. Oh, harus ditahan ya? Atau gimana nih? Loh, kok gak bisa dibeli guys? Duit gue banyak loh. Oh, sudah terbeli ternyata. Ada satu lagi teman-temanku sekalian. Kita beli. 12 ribu doang. Belagu, belagu. Greget gue ngeliat lo, MiawAug. Maafkan saya ya teman-teman. Oke, sudah selesai beli. Dan hari ini, yuk kita house tour ya. Rumah-rumah yang sudah kita beli. Gue bener-bener berasa sultan banget guys. Udah bisa membeli berapa? Berarti 5 ya. 5 rumah. Dan kali ini, gue tidak akan memakai mobil gue. Karena gue sebenarnya bisa pergi pakai Zuber ya. Banyak banget nih dari kalian yang bilang, KADG pakai Zuber, KADG untuk mana-mana. Sabar. Nih, kita mulai dari rumah pertama kita. Yang dimana tempat kita untuk memulai pertama kali streaming. Dan gue juga mau kasih tunjuk sih teman-teman. kondisi rumah kita ya. Yang dimana panasnya sudah 82 derajat. Panas banget sumpah. Panas kita aja itu 30-an kan. Ini 82 derajat guys. Udah kayak, dimana? Kayak kalian menggoreng kali ya. 82 derajat guys. Wow! Itu panas banget tuh. Kalian lihat tuh. Alat miner gue sudah sangat amat banyak. Dan ini adalah rumah pertama kita. Let's go. Mari kita pergi ke rumah K2. Saya sudah membeli. Nah, ini dia. Let's go. Nah, rumah kedua ini teman-teman. Saya tidak tahu berada di mana ya. Kita cek terlebih dahulu map. Oh, di tengah-tengah sini. Di tengah apa ini guys? Tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke rumah kita, kita cek terlebih. Enak banget rumahnya bro. Di tengah-tengah danau guys. Ini mah fancy banget. Eh, itu apaan itu? Eh guys, guys. Ada yang lari-lari. Coba gue samperin terlebih dahulu. Wuuu... Menarik sekali rumahnya. Halo, kucing. Miaw, itu kamu, Miaw? Hah, Miaw? Miaw! Miaw kita, guys. Ambil. Ini Miaw kita. Aw, kita kemana dong? Buset. Miaw pergi di sini, guys. Terdampar dia, guys. Kamu mau lari kemana, Miaw? Tidak boleh lari-lari ya. Kamu ikutin saya saja ya. Tunggu dulu. Rumah saya, oh itu. Di depan sana. Ayo, Miaw. Yuk kita pergi ke rumah baru kita, Miaw. Kamu tahu nggak sih? Saya susah payah membeli rumah ini, Miaw. Ya ampun. Banyak banget dari subscriber-subscriberku bilang, ini nggak usah dibeli, Miaw. Karena rumahnya cuma satu petak doang. Iya bener juga sih. Satu petak doang. Ha 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 ha. Menarik sekali ini rumah. Tapi, walaupun cuma satu petak, tempatnya sih. Cuami banget ini, guys. Gua punya cita-cita untuk punya rumah lagi, teman-teman. Nanti suatu saat nantilah, belum sekarang. Itu ngadep ke laut atau nggak, di danau ya. Wah itu bakal tenang banget, indah banget ya kan. Pagi-pagi ngeliatin danau. Wah, impian banget ya, teman-teman. Tapi, nggak dalam waktu deket sih. Karena seperti yang kalian tahu, rumah di tepi pantai atau rumah di tepi danau itu harganya... Uh, ampun-ampunan. Walaupun... Oh, mungkin gua bisa beli, tapi harus di daerah, guys. Di daerah-daerah yang terpencil. Iya, baru udah tuh enak. Yaudah, guys. Kita berada di sawah ya, atau di danau ini, guys. Tuh. Gua perbesar. Ini dia. Sudah selesai ya. Yuk, kita pergi ke rumah kita selanjutnya. Atau mau mampir di apartemen? Boleh deh. Kita mampir apartemen aja ya, teman-teman. Biar semuanya kebahagiaan, ya. Nah, ini dia. Selamat datang, teman-temanku sekalian. Di apartemennya Miaw Aukian. Dimana kita cuma sekitar 2 atau 3 episode doang, guys. Di apartemen ini. Dan abis itu kita pindah rumah. Padahal apartemennya menurut gua ini adalah apartemen yang sudah besar, mewah, dan bagus. Waktu gua dulu tinggal di apartemen gak sebesar ini dan juga gak semewah ini, guys. Apartemen gua paling cuma ini nih. Satu petak, terus ini dibagi dua, ya kan. Nah, ini aja dibagi dua lagi. Jadi disini ada kamar, disini ada kamar, ini ruang tamu. Udah, segitu doang apartemen gua dulu, guys. Sedih ya. Tempat tidurnya juga cuma kecil. Buat kalian yang nonton Miaw Auk dari pertama, itu gua tinggalnya di apartemen. 2014 tuh. Miaw Auk pertama kali nge-youtube di apartemen. Yang kecil. Tapi ya, gua harus bersyukur. Gua masih bisa tinggal di apartemen itu ya, teman-teman. Yup, ini dia apartemennya. Kalau di apartemen enaknya ya, teman-teman. Semuanya sudah serba ada ya. Ketika kalian turun di apartemen, biasanya sudah ada kayak kios-kios atau ruko-ruko di bawah apartemen yang bisa kalian belanja. Kalau misalnya kalian mau ke supermarket, ya kan, ada mini-mini market di bawah apartemen tersebut. Dan juga biasanya ada orang-orang yang buka restoran, apa segala macem. Udah lebih enak lah. Ketimbang kalian tadi tinggalnya di tepi danau. Kalian mau cari makan, susah ya. Kalian harus mancing dulu kayaknya. Itulah. Ada kelebihan dan juga kekurangan sendiri ketika kalian tinggal di tempat yang berbeda-beda ya. Seperti Miaw Auk sendiri sudah merasakan banyak hal lah. Apartemen sudah, ya kan. Terus nggak enaknya apartemen ya, teman-teman. Kalau tetangga kalian berisik, Aduh, sakit kepala. Atas berisik, ya kan. Bawah berisik, kanan berisik, kiri berisik. Walah, 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 walah. Ampun dah. Apalagi kalau misalnya ngedengerin ada pasangan yang berantem. Aduh, guys. Banting sana, banting sini. Itu kedengeran satu lorong, guys. Kadang-kadang tuh yang di apartemen jadi kayak bahan tontonan gitu loh. Aduh, itulah pengalaman gue ketika di apartemen ya. Oke, sudah selesai di apartemen. Yuk, mari kita jalan-jalan lagi ke rumah selanjutnya. Nah, ini rumah gue nggak pernah lihat sama sekali dan gue juga pengen lihat lokasinya ya, teman-teman. Rumah ini... Uh, cukup bagus juga. Kayaknya, kayaknya. Kita cek. Oh, deket ternyata. Tuh, guys. Deket dengan rumah gue. Tetanggaan ini. Ya ampun. Hahaha. Tetanggaan, guys. Tapi rumahnya cukup fancy juga. Uh, ini juga udah gede. Wow. Ah, rumah ini juga udah bagus ternyata, teman-teman. Nggak perlu rumah yang tadi. Ini juga udah bagus, ini. Tuh. Wow. Rumah segede ini udah cukup banget sih buat gue, guys. Ini buat garasi kita, kan. Taruh satu, dua, mobil atau tiga. Ya kan? Terus ini taruh beberapa motor di sini. Terus ini ruangan belakang. Terus ini ada banyak banget ruangan ya. Coba ya, kita masuk ya, teman-teman. House tour, house tour. Ini adalah rumah kedua yang paling mahal. Ya, teman-teman. Rumah yang paling mahal itu ada di depan sana. Coba kita masuk terlebih dahulu. Nah, coba kita ke kanan. Ada sebuah ruangan. Terus kita ke kanan lagi. Ah, ini keluar ya. Untuk ke mobil. Terus jangan dulu ke situ. Kita lewat sini terlebih dahulu. Kucing, kamu lebih suka di mana, kucing? Lebih suka di tepi danau, di apartemen, atau di rumah seperti ini? Miaw. Oke. Gak bisa jawab, ya, miaw-au. Oke. Ah, oke. Cukup simpel juga sih rumah yang satu ini, teman-teman. Cuma yang gue gak suka ya, teman-teman. Nih, ada kayak beginian nih. Buat apa ada kayak beginian? Mending langsung ditutup atau enggak dibuka aja gitu loh. Biar kelihatan lebar, luas gitu loh. Kalau rumah gue ya, mungkin ini gue akan bomb... Apa? Gue akan rombak gitu loh. Gue akan rombak, terus gue jadiin ini living room yang begitu besar. Wih, mantap sekali. Terus ini mungkin gue tutup, guys. Ini gue tutup. Jadi kalau mau masuk ke keruangan itu, lewat sini aja nih. Nah, terus ini dikasih pintu, ya kan? Mantap. Terus kita lihat, teman-teman, di lantai dua. Rumah ini cukup kecil sih, dibandingkan rumah kita yang sudah paling besar, teman-teman. Ini ruangannya cukup kecil. Tapi, buat keluarga, ini udah cukup banget sih. Serius dah. Kalau misalnya kalian udah berkeluarga, rumah kayak begini itu di Jakarta udah termasuk rumah besar sih. Kalau di luar negeri mungkin beda kali ya, teman-teman. Gue juga enggak tahu. Mungkin di luar negeri rumah seperti ini termasuk rumah kecil. Tapi di Indonesia, rumah ini termasuk rumah yang sudah besar. Istilahnya sudah orang-orang yang berduit lah yang bisa beli rumah seperti ini, guys. Rumah yang punya taman sebesar ini, nih. Mungkin kalau di daerah beda cerita kali ya, teman-teman. Mungkin harganya masih cukup murah lah. Dibandingkan dengan Jakarta. Wow. Jakarta, guys. Harga rumah bikin sakit kepala. Oh, alah tetanggaan, ya ampun. Ini rumah yang paling bagus kita. Ini tetanggaan ternyata, guys. Guys, gue kirain apa? Ya ampun. Berarti yang kehilangan cuma dogi kita, ya, guys. Gue enggak tahu dogi kita ada di mana. Gue sambil makan, deh. Ya, gue enggak ada makanan. Udah, ini kasih makan aja, deh. Kucing! Ayo, makan, makan. Nah, aduh, dia lari. Dia lari, guys. Kucing! Kamu lari ke mana, kucing? Kucing! Kucing! Kucing, 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 kucing. Kini, kini, kini. Nah. Udah, udah, udah. Jangan lari-lari, ya. Nah. Ayo, aku akan makan sendiri, sih. Eh, Mio Ok dodol! Bukannya dikasih ke kucing, malah dimakan sendiri. Ya ampun. Gue salah, guys. I'm sorry. I'm sorry. Ya ampun. Gue makan makanan kucing. Secara teori sebenarnya bisa, sih. Hehehe. Secara teori, ya. Nah, pencece. Ya ampun. Salah kamu, Mio Ok. Oke. Akhirnya si Mio kita kembali, guys. Tapi si Auk tidak tahu kemana. Ya ampun, Auk. Sedih banget gue, guys. Auk menghilang. Ini kemungkinan besar juga. Gue pengen ganti, sih, guys. Mejanya. Karena setelah gue searching-searching, ya. Ada meja yang lebih bagus lagi untuk istilahnya konsol. Karena banyak laci-lacinya gitu, loh. Buat kita taruh segala macam peralatan-peralatan. Atau nggak hiasan-hiasan. Nih, kayak dekorasi-dekorasi gini. Kita bisa taruh di situ, tuh. Tapi di next episode saja, ya, teman-teman. Kita akan mendekorasi seperti ini. Nah, sekarang, teman-temanku sekalian. Tujuan gue mau ngapain, ya. Karena gue nggak tahu lagi harus ngapain, guys. Kalau misalnya kalian lihat, duit kita tuh udah banyak banget ini, tuh. Wow. Wow. Oke, gue tidur terlebih dahulu aja, deh. Baru besok, baru kita pikirin, ya. Harus ngapain. Mungkin kalau misalnya gue nggak nemuin si Auk, ya. Gue akan beli satu lagi, deh. Aduh, sedih banget. Mau gimana dong? Gara-gara gue tinggalin kayaknya. Ah, yaudah gue beli makan dulu, deh. Ayo, ayo. Beli makan dulu. Kecewa gue, guys. Tapi mau gimana lagi? Cat food kita beli tiga. Terus ini kita beli. Terus ini kita beli. Oke, sip. Let's go. Sudah selesai. Kita tinggal tunggu makanannya sampai. Dan kita cari kucing terlebih dahulu. Apakah kucingnya lari lagi? Halo, kucing. Oh, kita pipis dulu aja, deh, guys. Nah, lumayan. Kucing! Dimana kamu, kucing? Kucingnya suka lari, guys. Halo. Soalnya kucingnya itu bisa tembus. Ah, ini dia. Kucing! Gitu dong. Kamu mau jalan-jalan lagi nggak, kucing? Untuk cari dogi, si Auk. Kamu kangen nggak sama si Auk? Sebentar ya, kucing. Ya, aku makan dulu. Eh, makan dulu, teman-teman. Sip. Ini makanan kucing. Nah, dia suka ya, teman-teman. Ya, iyalah! Nama juga makanan kucing. Kalau dia nggak suka, ma, aneh. Aduh. Oke, guys. Sebentar lagi kita selesai. Oh, ya. Gue mau parkir mobil gue supaya masuk dengan baik dan benar ya, teman-teman. Karena mobil gue kan berantakan banget tuh. Gue kurang suka sebenarnya ngeliatin mobil berantakan. Kemakan lagi, gue makan makanan kucing lagi. Ya ampun, miok, miok. Suka bener sama makanan kucing ya? Hahaha. Aduh, sebel, sebel. Kemakan mulu makanan kucing, guys. Nah, ini dia. Yuk, kita rapiin dulu mobil kita. Kita masuk. Nah, nyalahin. Oke, maju dulu dikit. Sip. Harusnya seperti ini. Masuk. Tidak, 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 tidak. Wih, bisa, guys. Oke, dikit lagi. Nah, kayak begini aja. Sip. Hihihi. Miring ya? Gak apa-apa lah. Yang penting sudah masuk ke dalam rumah ya, teman-teman. Ya, gini lah, lebih enak. Gak ada kaca belakang, masalahnya. Bukannya gue gak bisa parkir ya, teman-teman. Gak ada kaca belakang, jadi pake feeling. Feeling. Nah, sekarang kita tinggal mencari si Auk nih, guys. Si Auk menghilang. Auk. Where are you, Auk? Oh iya, banyak juga dari kalian yang bilang, Kak Regi, ketemu dengan karakter yang pertama dong. Kak Regi, karakter yang pertama yang di sini ya, teman-teman. Gue lupa-lupa inget gitu loh, karakter yang pertama ada di mana. Nanti deh gue coba untuk pergi ke karakter yang pertama ya, guys. Gue lupa soalnya ada di mana dia. Gue mau ngapain lagi di sini. Oh, gue cuci baju gue aja terlebih dahulu. Atau gue belum ambil baju gue. Oh, ternyata gue belum mengambil baju gue, guys. Dari kemarin, ya ampun. Tapi gak apa-apa sih. Oke, sip. Sudah wangi. Loh, kok ada ini lagi? Wah, gamenya ngebak. Baju gue ilang, guys. Game-nya ngebak. Ya ampun. Ya sudahlah. Mau gimana lagi? Kucing! Ntar ya, aku pergi terlebih dahulu, Kucing. Untuk cari teman kamu, si Awuk. Guys, let's go. Kita pergi ke kota terlebih dahulu untuk mencari si Awuk. Nah, kita teleport ke apartemen. Wih, duit kita udah banyak banget loh, teman-teman. Tanpa gue sadari tuh, udah banyak betul dah. Nah, tempat beli kucing di mana, ya? Ntar, tar, tar, tar. Eh, kucing lagi. Anjing, anjing. Dogi, 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 dogi. Where are you, dogi? Dogi, dogi, dogi. Nah, itu dia. Let's go. Cukup dekat untuk kita jalan kaki. Apakah si dogi pergi ke sini? Tuh. Kalau gue masuk tempat ini, guys, banyak banget yang akan bikin gue mip, ya. Jadi, gimana dong? Gue juga bingung, guys. Saya kan sudah dewasa sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya sah-sah aja untuk masuk ke dalam situ. Cuma penontonnya Mio'o masih banyak yang kecil. Dogi yang udah gue beli, ilang gak ya? Oh, iya, ilang. Itu tuh dogi yang gue beli, guys, di sini. Ilang. Tidak. Tidak. Saya mau beli dogi lagi. Coba dogi yang kecil, ya, teman-teman. Siapa tahu aja mereka bisa ngedance. Karena kalau gue beli dogi yang gede, mereka gak bisa ngedance, guys. Oke, gue coba beli, deh. Beli ini, deh. Nah. Oke. Name. Out2. Hahaha. Ya, gak bisa. Out2. Gitu. Ya, udahlah. Out2. Harusnya Tway. Tapi gue begini aja. Sip. There's no money? Serius? Gue gak punya uang? Oh, pocket. Ya, gue harus tarik ATM dulu, guys. ATM dimana, ya? Hmm. Ntar, gue cek dulu. Oh, iya. Duit di pocket gue sih, sesatu dolar. Ya ampun. Tapi gak apa-apa. Yang penting di credit card kita, teman-teman. Ada berapa tuh? 17 ribu. ATM? ATM dimana, halo? Ya, gue gak tahu lagi, teman-teman. ATM dimana? Percuma dong gue ke sini, ya. Iya juga, ya. Nah, udah deh, teman-teman. Nanti ya, nanti kita beli dogi-nya. Kayaknya gue harus mencari si auk terlebih dahulu, nih, teman-teman. Gue gak tahu masalahnya auk menghilang kemana. Auk! Gue takutnya auk di sekitaran sini, nih. Kita cari, deh. Soalnya si kucing kan di situ. Apakah auk di sekitar sini juga, ya, teman-temanku sekalian? Hah, kamu merepotkan sekali, auk. Kamu kemana, sih? Terus permasalahannya, gue gak bisa track gitu, loh. Kucing sama anjing gue ada dimana, guys? Gue kan sedih. Sedih gak sih, guys? Kalau misalnya peliharaan kalian menghilang. Gue sih kalau si auk di menghilang, sedih sih, guys. Saya sudah piara auk di atau dogi gue itu selama 4 tahun. Udah 4 tahun bersama miau auk, guys, doginya. Terus doginya kalau hilang sih, ya, miau auk sedih sih, guys. Amit-amit, ya. Jangan sampai hilang. Dan doginya miau auk itu udah cukup tua. Jadi, uburnya anjing sama kucing kan gak panjang, ya, guys. Jadi, saya sudah harus mempersiapkan mental saya untuk kehilangan dogi saya. Sedih. Tapi apa gimana lagi? Harus diterima, ya, guys. Buat kalian yang mau lihat peliharannya miau auk, itu audi the pom. Nah, itu dia. Kalau misalnya kalian mau lihat, dan udah lama juga gue gak update instagramnya audi the pom, ya, teman-teman. Lucu sih, dia. Nantilah, kalau misalnya udah ada waktu, teman-teman, gue akan bikin vlog bersama peliharaan saya. Tapi ini, peliharaan di dalam streamer live simulator, tidak ada sama sekali ini si auk, guys. Menghilang. Gue harus cari kemana lagi, nih. Ini judul gameplay gue, kehilangan peliharaan. Nggak ya? Jelek ya? Mending agak sedikit klikbait, ya. Sultan beli rumah. Wih, Sultan beli semua rumah. Nah, itu dia. Cocok sekali. Ya, auknya hilang. Gue gak tahu auknya di mana. Sebel banget. Masa harus kayak begini, sih. Gue sedih. Ya. Oh ya, gue buka dulu. Tandain rumah terakhir kita, ya. Sip. Itu dia, rumah terakhir kita, guys. Coba deh sambil jalan kaki, deh. Siapa tahu nemu. Permasalahannya, Gue gak sambil bawa makanan, ya. Nanti kalau ketemu dia, terus dia lapar, gue gak bisa kasih makan. Betul juga kamu, Mio'ok. Hmm. Au, kamu di mana? Hahaha. Ini udah kayak real life, ya, guys. Ketika peliharaan kita hilang, ya kan? Kita keluar rumah untuk cari. Tanya tetangga, ya kan? Tanya, misalnya ada satpam. Tanya satpam. Tanya di sekeliling. Ngeliat dogi enggak? Ini bentuknya kayak begini. Au, gue. Item putih. Terus jenisnya. Aduh, jenisnya gue lupa lagi kemarin, guys. Iya. Terus dia lucu gitu. Amit-amit. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Gak boleh mikirin peliharaan kita kehilangan, ya. Atau kabur, ya, guys. Tidak boleh. Ya, udah lah, teman-temanku sekalian. Gue juga udah gak tahu mau ngapain. Nanti di next episode kita akan coba lanjutkan lagi dengan merombak, ya. Sedikit merombak. Ruangan konsol gue mau gue rombak lagi. Ruangan komputer gue, gue juga mau rombak lagi. Baru nanti terakhir kali, teman-teman, kita akan live streaming. Dan setelah live streaming, nanti kita akan melakukan-lakukan hal yang... Habis itu, gue nanti akan... Ya, gitulah. Kalian tunggu aja lah, teman-teman, ya. Tidak usah gue bilang semuanya sekarang. Dan kali ini kita akan coba tidur. Lihat dulu jam berapa nih sekarang, teman-temanku sekalian. Ehm... Kesimpulan, ya. Kucing itu... Beruntung sekali, ya, teman-teman. Bisa bertemu dengan Miawok di tengah-tengah jalan, gitu loh. Ha, 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 si Miaw. Beruntung sekali, dia. Bisa ketemu sama gue. Eh, tunggu dulu. Si Miaw kok gue gak liat? Oh, ya ampun. Kamu bikin aku kaget, Miaw. Si Miaw doang nih, guys. Yang masih menghilang. Ya, sudah lah. Nanti di next episode, kalau memang udah gak ketemu, teman-teman, si Auk. Kita beli baru deh. Udah bisa tidur gak sih? Kalau udah bisa tidur, gue akan save sampai di sini. Nah, sudah bisa. Ya udah, teman-temanku sekalian. Gameplay kali ini... Gak sampai 30 menit ya. Maafkan saya. Memang saya juga sudah tidak tahu, teman-teman. Mau bermain game Streamer Life Simulator ini seperti apa lagi? Selain kita nanti akan coba untuk dekorasi... Gue gak tahu sih buah dekorasi kayak gimana lagi untuk PC gue yang satu ini. Gue takut kalau misalnya terlalu banyak dekorasi, malah hancur berantakan ya. Habis itu untuk ruangan di sini juga gue masih bingung, teman-teman. Karena seperti yang gue bilang tadi, ada beberapa dekorasi-dekorasi mainan yang akan gue beli dan gue taruh di meja-meja tersebut. Nantilah kita eksperimen di next episode. Terus di tengah sini mungkin gue akan coba bikin kayak semi-semi studio lah. Studio podcast atau studio untuk foto atau apapun itu nanti di tengah sini semuanya. Di next episode. Semoga saja sempat ya. Karena di episode kali ini kita pokoknya tujuannya adalah mencari uang sebanyak-banyaknya. Dan ternyata Mi'ok sudah mempunyai uang sebanyak-banyaknya. Sudah ada 76 ribu yang kita bisa belanjain di next episode. Baiklah teman-temanku sekalian untuk episode Game, Streamer Live Simulator sampai di sini terlebih dahulu dan nanti kita akan bertemu lagi di next video. Da-dah! Pawww... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax